Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Kembali lagi kita dalam bulletin homos Bersama saya Zulfiqar Dan saya Syahrizam Streamer Too Easy For Jep Menjumpai Bomo Untuk meningkatkan lagi seri dalam bidang lakonan Perlawanan e-sport pertama selepas PKP Yams menggunakan Telefon pintar pemberian arwah Ayah untuk pertandingan di entry Seorang streamer terkenal Too Easy For Jep Dikatakan berjumpa dengan seorang Bomo Tempatan Untuk meningkatkan seri dalam bidang lakonan Kita akan bersama Too Easy For Jep Untuk keterangan lebih lanjut Bersama saya Jane dan juga Too Easy For Jep Yes Jane dengar cerita dan Jep pergi jumpa Bomo Betul ke Jep? Memang betul Siapa beritahu kan? Ada Papa Razi Papa Razi ya? Sebab benda ni nak cakap palsu pun tak boleh Sebab benda dah orang nampak kan? Jadi kena jujur lah Bukti dah ada Jep Jadi apa tujuan Jep pergi jumpa Bomo? Okey tujuan Jep jumpa Bomo tu Disebabkan dia tinggalkan satu wasiat Yang menyatakan yang dia perlukan Paku Jadi apa kena menggunakan Paku dan juga Bomo? Okey Paku ni bertujuan untuk kegunaan Bomo Untuk di mana dia akan santau Mana rasa dia orang punya apa ni Dia punya customer ke dia nak santau ke Jadi kiranya Jep terlibat lah dalam aktiviti pembomohan ni Ya saya je memang terlibat Oh my god Jep Sebenarnya benda ni betul-betul ke atau berlakon je untuk konten ke? Tak sebenarnya benda ni betul-betul bukan lakonan Kenapa Jep? Benda ni syirik Jep? Syirik Ya orang kata syirik dalam lakonan tak ada masalah Dengan pahak nak cover dia Syirik dalam lakonan tak ada masalah Kalau syirik dalam real life itu yang masalah Masih berpegang teguh terhadap agama ya Jep? Ya masih berpegang teguh terhadap agama lah So untuk Bomo tu memang betul jadinya jumpa Itu adalah orang kata berlakon dalam drama series Homeboys Okey Jep jumpa Bomo ni Sebab nak naikkan seri lakonan ke? Nak dapat screen time ke? Okey jumpa Bomo ni bertujuan untuk membantu kawan Sebab yang selalu kumpau berdarah dalam time mancing Kita akan bagi jumpa Bomo lah Sebab kita akan Buang sui? Kita nak Yelah kita nak bagi macam contohnya Dia punya joran tu lebih orang kata baik lah Cakap pasal bidang lakonan kan? Dah berapa lama Jep ada dalam bidang ni? Okey dalam bidang lakonan ni memang dah lama Sebelum Jep jadi streamer memang dalam Memang betul-betul lama Kira pro player lah Ya memang dah pro player sebelum ni Hampir dua hari sahaja Dua hari Okey Jep Jadi itu sahaja soalan untuk Jep eh Nice satu kali Nice Okey kita akan kembali ke tetiu dan juga Obot Seterusnya kita akan bersama Matli Untuk segmen kata-kata hikmah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okey Syukur kehadirah ilahi kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang Untuk sama-sama kita dalam segmen Mutakap Ahadis pada minggu kali ni Okey insyaAllah pada hari ni saya akan kongsi kan Saya akan baca kan apa yang tertulis dalam buku Mutakap Ahadis Iaitu ikram Muslimin Menyelesaikan perselisihan Sayyidina Jabir R.A. meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Pada hari Isnin dan Khamis Segala amal dibentangkan di hadapan Allah SWT Ada orang yang meminta keampunan mereka Maka dosanya akan diampunkan Ada yang bertawabat maka tawabatnya akan diterima Tetapi Orang-orang yang berdendam akan dibiarkan dengan sebab-sebab dendam mereka itu Iaitu istifa mereka tidak akan diterima sehingga mereka bertawabat Daripada dosa dendam mereka itu Hadis itu iaitu sabaran ini tak takib Jadi janganlah kita ada rasa berdendam dengan orang Benda-benda yang orang kata masalah-masalah hati ini Semoga kita diperjauhkan daripada ada-ada benda itu Assalamualaikum Perlawanan akhir sukan makmur aktif Johor Esports 2021 bagi kategori PUBG Mobile Telah dilangsungkan secara offline di Paradigm Mall Johor Baru Perlawanan ini merupakan perlawanan offline yang pertama selepas PKP Daddyhood dan juga Solos telah dijemput untuk menjadi pengulas perlawanan tersebut Dan kita akan bersama Solos untuk sesi temubual Hai guys sekarang saya dengan Solos dekat event PUBG Mobile dekat Paradigm Mall Johor Baru So Solos I ada few questions nak tanya you Okay first apa you punya first impression lepas lama tak ada event online Nimbus ada excited pun ada sebab macam malam tadi pun saya susah tidur sebab dah lama tak datang event So bila dah sampai hari ni rasa macam teringat balik lah last time punya datang event macam mana So rasa excited nak tahu apa yang akan jadi kejap lagi lah Jadi soalan kedua macam mana perkembangan esport kat Johor? Eh padu Power Laju laju dia punya naik dia Ha segus Jadi you happy lah dengan dia punya perkembangan tu Happy lah happy sebab Johor ni pun salah satu base team kita So happy lah bila banyak sambutan daripada Johor punya orang-orang apa semua Okay faham Jadi soalan ketiga Apa perancangan atau update masa depan untuk tim Bosskut? Rasyilah tak boleh beritahu lah Alamak tak boleh beritahu lah macam mana lah Okay soalan last Perancangan untuk brand Solo sendiri Mungkin lepas ni ke arah komersi yang lagi kualiti lah And satu lagi ada logo baru So nantikan lah tunggulah nanti untuk logo baru nanti Okay jadi itu sahaja soalan untuk Solo Terima kasih sebab suri jawab soalan Kita kembali ke Untuk segmen seterusnya kita akan bersama Cik Ian dalam gosip ke gosip Okay guys Assalamualaikum Kembali kita ke gosip ke gosip ya Bersama kita hari ni ada tetamu undangan ya Yang namanya adalah O-Bot ya Dia kenali sebagai detektif Zofika Okay kita bersama kita sekarang O-Bot ya Assalamualaikum O-Bot Waalaikumsalam Cik Ian Sihat Cik Ian Okay Bot ketuk sikit Ada berapa soalan Bot nak tanya sikit boleh Bot Boleh Cik Ian Duduk ke diri Oh duduk eh Oh duduk eh Sakit tu Okay Bot Nak tanya sikit boleh Bot Boleh Cik Ian Boleh ke tak boleh 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 Cik Ian Baik Okay soalan Bot eh Ada yang menyatakan lah Ada banyak lah yang dia Oh okay Dereka cakap Dereka cakap Dereka tanya Apa perancangan perkahwinan bersama si dia Siapa tu si dia Si dia Perancangan perkahwinan Makanya si dia tiada Iakah Ya Tapi diorang cakap Kau ada seseorang yang Spesial hidup kau Cikgu tu buat Bukul ni Tiada Tengah cari sekarang dekat Tinder Okay Tinder Okay baik Bot Okay Okay Bot So macam mana Boleh berminat Dengan muzik ni Bot Macam mana dengan stream kau Bot Kau dah tak stream lagi ke Ataupun kau Meniaga kuit lapis ke Apa ke Ya sekarang stream lagi Masih stream Cuma Akan selalu bermain bass lah Bain bass Ha Bass tu apa Bassis tu Bass Okay ya Betul Aku akan jadi seorang bassis lah nanti Kami akan buat band Buat band Ya Bersama dengan Apa nama band tu O-Bot and the production Itu dia guys Nama band O-Bot yang terbaru Okay guys Okay Adakah mulanya bermain muzik Diilhamkan oleh Kasim Selamat Seksopon Saya diilhamkan oleh Ucup Syah Ucup Syah eh Oh Ucup Syah rupanya So Handal dia buat inilah Medi aku Betul Betul Pucuk yang rambut Tubuhan tu Ya rambut tubuhan tu Ideal tu Okay Okay Soalan terakhir Bon eh Bermulanya bermain muzik Dari bila Dan di mana Baru pula bermain muzik Sedulu main ukulele lagi Yang kecil-kecilnya gitar tu Saya bermain di warehouse ni lah Soalnya nampak ukulele tu Macam senang nak main daripada gitar Jadi saya ambil ukulele tu sebagai Permainan lah Saya akan cuba satu lagu lah Dekat situ Tak boleh nak lari lah Daripada ukulele Kena ada ukulele Sentiasa Kalau lepak Terima kasih Itu audias saja Okay Oh ada lagi Ada Ada lagi Kalau saya lepak ke luar Budak-budak ni Mesti Macam menyirap lah Bila saya main ukulele Depan orang Saya tak pandai main lagi Saya main je depan orang Sampai mereka halau saya Saya main sendiri kat dalam Macam tu lah ceritanya Bermula daripada ukulele lah Sebenarnya Ukulele lah Ukulele tu Bindatang apa buat Ukulele tu Gitar kecil Yang pengamin selalu pakai tu Yang menyanyi Itu saja buat Terima kasih Terima kasih Kerana sudi Berinterview dengan saya Saya sama-sama Okay guys Itu saja daripada saya Untuk minggu ini Buletin Hombos Gosip ke gosip Dan sampai Jumpa lagi Minggu 8 Assalamualaikum Pemain profesional Mobile Legends Bagi pasukan Todak Iaitu Yams Atau nama sebenar Abdul Kayum Masih menggunakan Telefon pintar Yang dihadiahkan oleh Arwah ayahnya Untuk beraksi Di kejohanan Dunia M3 Yang sedang berlangsung Di Singapura Menurut pengurus Pembangunan Isukan Todak Razi Rahman Ibrahim Pemain tersebut Memilih untuk Menggunakan Telefon pintar Adia Arwah ayahnya Walaupun Telah dibekalkan Telefon baru Jadi Marilah kita memberi sokongan Buat pasukan Todak Yang menjadi Wakil Malaysia Untuk kejohanan Dunia M3 Untuk segmen Kaji Cuaca Kita akan menjemput Agus Rian Selamat datang kembali Kawan-kawan kita Yang di Belanda Yang sedang belajar Di Belanda Jangan keluar rumah Kerana Sekarang adalah Musim Orang cakap Musim apa Musim Hujan Di sini Dan Hampir Tiba masanya Christmas datang Guys Alright Jangan tanya pasal Christmas Tapi Get ready Untuk Dibagi hadiah oleh Santa Alright Kita akan pergi ke Germany Germany di sini Alright Di Germany Di bawah sikit Di Germany sini So di Germany Sekarang berlakunya Musim rambutan So kat situ Korang boleh Pick up Some rambutan And give to Orang tans And yeah We're going to the France France At the bottom At the bottom Of the map Over here So yeah As you can see France So right now Is the Paris Almost Orang cakap Around the Paris Around the Paris We see The Awan Tiada Ha Kat situ Orang cakap Macam ni Bila awan tiada Mungkin Akan adanya Angin Yang banyak Okay Dan Disitu Kita boleh lihat Kat situ Memang betul-betul Angin Banyak Guys So the weather Is so Windy 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 Alright At the bottom Tenggara Over here We got Italy So yeah In Italy Right now It's like Slat Melaka Over here You know Slat Melaka But in the Europe So over there So It's So rainy So be careful Guys If you want to go outside Please bring the Rainbow Please bring the Umbrella Alright Before you go to the Outside So That's all from me See you in the next In that session Sekian itu saja Berita daripada Bulletin Homeboys Pada minggu ini Terima kasih Dan Assalamualaikum Salam sejahtera Kembali lagi Dalam Bulletin Homeboys Bersama saya Zulfiqar Mana kamera Tenggak In the next Si 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 Hein